Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Om Dari Channel yang membahas tentang budidaya ikan lele Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang budidaya ikan lele Untuk tebar seribu ekor sampai panen Kita membutuhkan biaya sampai berapa Untuk pembelian bibit tentunya berbeda-beda di daerahnya masing-masing Jadi untuk di daerah khususnya di daerah saya ini Semarang Kurang lebih antara 200 sampai 225 sampai 250 Jadi untuk kita ambil di tengah-tengahnya untuk pembelian bibit dari awal per seribu ekor Kita ambil di tengah-tengah di 225 ribu rupiah untuk per seribu ekornya Jadi untuk daerah lainnya kita belum pasti tahu harganya Mungkin bisa lebih murah, mungkin bisa lebih mahal juga bisa atau lebih sama Jadi untuk pembelian bibit seribu ekor Anggaran kita di antara 225 ribu rupiah untuk per seribu ekor Jadi untuk sahabatku para pembudidaya ikan lele Untuk pembelian bibit kita di angka 225 ribu rupiah untuk per seribu ekor Untuk biaya kita Pembesaran kita nanti sampai panen Kita butuh antara satu kintal pakan ikan lele Jadi untuk kalau di tempat saya untuk pakan juga mungkin berbeda yang di sana Untuk di daerah Semarang sini untuk pakan syafir kurang lebih antara 370 kurang lebihnya Jadi untuk ekoran kita di angka 14-15 ribu Jadi untuk para pembudidaya ikan lele yang masih pemula belajar Jadi kita untuk beli pakan ikan lele yang pakai karung yang saksakan Jangan eceran nanti selesinya banyak nanti Jadi untuk per seribu per kilo di angka 370 rupiah Kita dibagi 30 kilo menjadi per kilunya 12-300 Tapi kalau di acara antara kurang lebih 14-15 ribu Jadinya selesinya nanti banyak kalau kita membutuhkan pakan kurang lebih antara satu kintal pakan Jadi kita butuh biaya kurang lebih antara 1.230 ribu rupiah Jadi untuk kebutuhan untuk beli pakan sampai panen di angka satu kintal pakan Kita butuh anggaran dana kurang lebih 12.1.230 ribu rupiah Jadi untuk kebutuhan biaya beli bibit sampai pakan Kita di angka 1.450 ribu rupiah Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen Jika bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman Jadi untuk perincian budidaya ikan rele Di angka seribu ekor Kita angka 225 ribu rupiah Ditambah per kilop Per kilopakan 12.300 rupiah Dikalikan satu kintal sama dengan 1.230 ribu rupiah Jadi total semuanya 1.455 ribu rupiah Jadi untuk biaya produksi di daya ikan rele Kita membutuhkan dana kurang lebih antara 1.455 ribu rupiah Mungkin bisa ditambah lain-lainnya 50 ribu Jadi 1.500.000 rupiah Jadi anggaran budidaya ikan rele Sampai panen Di angka 1.500.000 rupiah Kurang lebihnya Karena harga pakan, harga bibit Mungkin di daerah berbeda masing-masing Mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal Jadi tidak sama di daerahnya masing-masing Kalau di daerah saya seperti ini Budidaya ikan rele Untuk seribu ekor Anggarannya kurang lebih antara 1.500.000 rupiah Nanti FCR 1 banding 1 Jadi kita untuk budidaya ikan rele Sampai panen Untuk seribu ekor Kita panen 1 kental FCR 1 banding 1 Berarti kita bisa panen Di angka 1 kental Jadi nanti kita Berarti masih bisa untung 500 ribu rupiah nanti Kalau di saya ada Harga yang 20 Ada yang 19 Ada yang 18 Kalau kita diambil 19 Kita tetap masih untung Jadi untuk Budidaya ikan rele Seribu ekor Keuntungannya Berbeda-beda Ada yang 300 Ada 400 Sampai bisa 500 Jadinya Beda Orang Beda pendapatan Beda penghasilan Tentunya Karena ikan rele Tidak semuanya utuh Jadi mungkin ada Nanti kanibalisme Pada ikan Tadi kita Tidak tahu Jadi kita Tidak bisa Diprediksi Mungkin Kalau Perjalanannya Lancar Nanti sampai panen Bisa kita hasil Di Satu kental Juga bisa lebih Bisa kurang Nanti bisa pas Itu Hasilnya Berbeda-beda Jadi Pas kebetulan Ikannya baik Ikannya sehat Sampai panen Bisa panen Satu kental Lebih Jadi mungkin Itu dari saya Saya ucapkan Banyak terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Susah selalu Susah bersama Salam budidaya Ikan lele Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum